Oke kita lanjut ke soal selanjutnya Nah di soal selanjutnya ini kita punya nilai rata-rata tes matematika dari kelompok siswa dan kelompok siswi di suatu kelas berturut-turut adalah 5 dan 7 Ini sudah nilai rata-rata Jika nilai rata-rata di kelas tersebut adalah 6,2 maka perbandingan banyak siswa dan siswi Oke berarti kita sudah punya kalau rata-rata gabungannya dalam suatu kelas tersebut adalah 6,2 Dan rata-ratanya si siswa, nah biar kita tidak ketuker berarti siswanya kalau misalnya XL ya Yang laki-laki sama dengan 5 Nah jumlahnya kan kita belum tahu berapa Maka jumlahnya ya sudah L aja ya biar kita tidak ketuker Sementara rata-rata perempuannya adalah 7 Nah jumlahnya juga kita belum tahu maka kita misalnya si P Oke kita masukin ke rumus lagi Ini lagi-lagi soal rata-rata gabungan Jadi rata-rata gabungan itu rumusnya adalah X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2 per N1 ditambah N2 Kenapa ini tidak X bar 1 kak? Kenapa? Karena disini kakak misalnya sudah laki-laki ya Tadi biar mempermudah kalian saja Biar kalian tidak ketuker Kalau misalnya kalian sudah mahir banget terus ini di X1, X bar 2 juga boleh Kakak tidak pernah maksa ya Oke yang selanjutnya kita sudah punya kalau misalnya X gabungannya adalah berapa? 6, oke sebentar Rata-rata gabungannya adalah 6,2 Berarti 6,2 sama dengan Nah rata-rata prianya berapa tadi? Laki-lakinya 5 Nah jumlahnya berapa? Masih L Oke ditambah yang perempuannya 7 dikali P Oke pernah Nah ini kita juga belum tahu Yaudah kita L plus P Oke Biasakan ya kalau ini di bawah kita kaliin ke sini nih Berarti jadi Kaliinnya masing-masing berarti jadi 6,2 L ditambah 6,2 si P Sama dengan Berapa? 5L ditambah 7P Nah kita sudah punya biar dia enggak negatif L-nya aja ya Yang pindah ke sini berarti 6,2 dikurangi 5 berapa? 1,2 L sama dengan Berapa? Iya benar berarti ini pindah ruas Berarti jadi 7 dikurangi 6,2 adalah 0,8 P Nah kita sudah punya yang ditanya adalah perbandingan Oke Kalau perbandingan kalian jangan langsung bandingin ini sama ini ya Nah enggak boleh berarti yang kita bandingin adalah kan Yang ditanya adalah laki-laki banding perempuannya Berarti sebelah sini kita ubah jadi 0,8 Per 1,2 Nah biar mempermudah lagi Berarti kita kali aja dengan 10 Biar enggak ada koma-komanya Berarti 8 per 1,2 Oke diperkecil bisa ya Oke kita bagi 4 Ini kita bagi 4 Berarti sama dengan 8 bagi 4 berapa? 2 Oke ini udah bukan 1,2 ya Tapi udah 12 tadi Oke berarti 12 kita bagi dengan 4 Berarti jadi di 3 Nah maka perbandingannya adalah 2 banding di 3 Jadi jangan langsung ini punya si L Ini punya si P Enggak boleh gitu ya Biasanya anak-anak kita bisa ketuker Kalau misalnya kita ketuker jawabannya pasti salah Nah maka yang jawabannya 2 banding 3 yang mana? Iya yang C Gitu ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya